Jika melemparnya Anda keluar, tak paham bahasa Inggris dan tak memiliki uang, Anda bisa bertahan dalam berapa lama untuk menjadi pria ini. Karena suatu salah paham menyebabkannya terjebak di bandara, dia sudah siap untuk menantang kehidupan liar, lalu mengatur kursi-kursi itu bersama untuk membuat suatu tempat tidur, dan berpikir WC sebagai kamar mandi umum. Jika lapar, ia hanya memakan saus, dan belajar cara mengembalikan troli untuk mencari uang. Setelah satu hari, dia bisa membeli satu hamburger. Tiga hari kemudian, dia bisa membeli satu makanan mewah. Di pagi hari pria ini menonton TV, dan di malam hari membaca magazin, berangsur-angsur dia bisa berbahasa Inggris. Pada awalnya, semua membencinya. Tapi setelah beberapa bulan, si bodoh ini menjadi pahlawan bandara. Hari ini saya akan menceritakan kalian sebuah film berjudul The Terminal. Film ini bernilai 8,8, dan berperingkat 129 di top film sepanjang sejarah. Saya melihat, film ini adalah film yang sebulan ini. Paling bagus di antara film-film yang saya pernah tonton. Ceritanya begini, karena terlalu bosan, jadi Victor pergi ke New York untuk mencari pekerjaan. Hasilnya ketika naik pesawat, suatu masalah terjadi di negaranya, yaitu ada masalah pribadi di dalamnya. Jadi paspor dia tak bisa dipakai. Petugas di bandara ini menisuruhnya, sekarang kamu masuk saya tak bisa, pulang ke negaranya dan juga tak ada penerbangan. Kamu bisa menginap di sini terlebih dahulu. Satpam mengajaknya ke restoran, dan memberinya kupon. Juga memberi satu kartu untuk menapun gratis selama 15 menit dan satu mesin texting. Karena sekarang di negara Victor sedang berlangsung perang, jadi tak bisa memakai uangnya. Semua benda ini menjadi harta satu-satunya bagi Victor. Hanya saja Victor tak bisa berbahasa Inggris, sehingga dia masih tak bisa paham dengan kondisi yang serius seperti masalah ini. Sampai, Victor menonton beritanya di TV. Dia terdiam dan segera. Victor ingin menelpon kerabatnya. Tapi tak tahu cara memakai kartu itu. Orang di jalan hanya mendengarnya blubla, dan juga tak mengerti dia sedang bilang apa. Tak bisa membantunya. Victor hanya bisa duduk di kursi, dan menghitung kupon makan itu. Dia melihat seorang gadis yang tak bisa menarik bagasinya, dan ingin membantunya. Karena terlalu kuat, baru saja menekan koper itu langsung rusak. Waktu itu, di belakang Victor ada angin, dan meniup kupon makannya. Pembersih berpikir itu adalah sampah, jadi membuang semuanya. Sekarang Victor tak memiliki apapun. Dia bersiap untuk tidur lebih awal dan untuk menjaga kesehatannya. Dia memakai alat dan memisahkan kursi itu, lalu mengaturnya menjadi satu garis sebagai tempat tidur. Setelah itu, dia mengeluarkan pasokan listriknya. Ini adalah tempat tidurnya. Sekarang dia mematikan listrik itu. Hari berikutnya, Direktur melihat seseorang dalam kamera. Dia memakai baju tidur dan menuju restoran. Setelah itu, mandi di dalam kamar kecil. Tampaknya dia sudah berlebihan. Direktur ingin mengusirnya, jadi menceritakannya satu rahasia. Pada jam 12 siang akan ada pergantian shift. Di pintu itu ada waktu 5 menit dan tak akan ada sapam. Polisi akan memasukkannya ke penjara. Tapi, Direktur sudah terlalu meremehkannya. Sebelum pergi, Victor sudah berdiam diri selama beberapa menit dan terus-menerus berbicara dalam satu kalimat kepada kamera. Aku harus menunggu. Victor yang kelaparan selama beberapa hari ini. Akhirnya tak bisa menahannya lagi. Tak bisa memakan makanan gratis. Tapi di depannya adalah meja dengan makanan enak. Victor yang tak bisa menahannya. Sampai ada seorang wanita mencegah Victor. Dia sedang mengembalikan troli, tapi dicegah oleh Victor. Victor menyadari ada sebuah cara. Dengan mendorong troli ini, maka akan mendapat uang. Pekerjaan ini sangatlah baik. Dan mereka pun sangat senang. Victor akhirnya melewati tantangan pertama. Dia menemukan mesin pembayaran uang. Dalam mengembalikan troli itu, mereka berhenti melihat kamera itu dan hanya melihat Victor yang sedang mengantar troli. Setelah itu, mesin ini mulai mengeluarkan uang. Inilah pendapatan pertama Victor dalam beberapa hari ini. Dengan cepat dia membeli hamburger. Bahkan suruh staffnya untuk menyimpan kembaliannya. Setelah itu, dia bisa makan makanan berat. Victor akhirnya tak perlu memakan kue kecap lagi. Victor mulai memiliki pekerjaan, yaitu mengembalikan troli. Dia setiap hari mencari troli. Ada anak kecil juga dia melemparkannya ke bawah. Setelah itu, memijat kepalanya untuk menenakan mereka. Hari itu, Victor sudah mengatur banyak troli. Sejumlah besar uang pun keluar. Setelah itu, dia bisa membeli makanan mewah. Enak sekali, tapi makan hanyalah langkah pertama. Masalah selanjutnya adalah bahasa Victor. Itu baru merupakan tantangan. Victor mulai belajar bahasa Inggris. Siang membeli buku. Dan sampai malam hari menyilangkan kakinya dan membaca majalah. Dalam situasi terpaksa, dengan cepat dia menuju hal yang sebenarnya. Beberapa hari berikutnya, dia menonton TV secara samar. Dia bahkan mencoba berbicara dengan staff. Setelah itu, ada bos di belakangnya. Dan terus melihat mereka. Direktur, dia sangat ingin mengusir Victor. Karena orang yang terjebak di bandara tanpa tempat untuk pulang ini, mungkin akan membuat sesuatu. Jadi dia memikirkan satu-satu cara. Untuk menyewa satu orang untuk mengangkut troli. Victor tak bisa mengatur troli itu sehingga tak memiliki uang. Tak ada uang maka tak ada nasi. Tak ada nasi maka dia akan memikirkan cara untuk keluar. Tapi, direktur sudah remekkan kemampuan Victor. Victor terus membuat kue kecap. Lalu mengambil saus. Dan terus memakan kue kecap itu. Sampai malam, dia bertemu dengan seseorang di restoran. Orang itu membawa nasi. Dia membawa nasi dan melihat Victor. Dan bertanya kepada Victor ingin membantunya atau tidak. Begini, dia mencintai seorang polisi. Tapi malu dan tak berani mengekspresikan perasaannya. Jadi dia ingin Victor membantunya. Baiklah dia melakukannya. Sejak itu, Victor setiap hari membantunya. Dia melakukannya dengan sangat bagus. Setiap hari ada nasi dan makanan. Meskipun ada tujuan. Tapi dia merupakan orang yang menghukum dirinya sendiri. Katanya wanita polisi itu adalah orang yang baik. Jika kamu ada kesalahan dengannya, maka kamu akan dipukulnya. Tentu saja dia bukanlah jenis orang seperti itu. Keduanya baru berbicara dalam beberapa kalimat. Lalu mesin texting tiba-tiba bergetar. Ternyata direktur mencarinya. Dia pikir ada cara untuk membantu Victor keluar. Hanya perlu Victor untuk bekerja sama dan termiata dia berbohong. Bilang saja tak ingin kembali karena perang. Jadi bisa keluar dan masuk di New York. Tapi Victor tak setuju. Dipukul sampai mati dia juga dia tak akan berbohong. Lagipula bukan tak ingin kembali ke kampungnya. Tapi karena tak mungkin, direktur pun marah dan hanya bisa mengusir Victor keluar. Victor ke bilik telepon dan melihat seorang wanita ditinggalkan di bandara itu. Wanita itu sangatlah sakit hati dan menangis histeris. Victor merasa kasihan dengannya. Jadi memberikannya tisu. Wanita itu merasa dia merupakan orang baik dan bertanya padanya malam ini ingin makan bersama atau tidak. Secara tak terduga Victor tak setuju akan hal itu. Wanita itu berpikir bukankah terlalu tiba-tiba untuk bilang tidak. Agak sedikit malu jadi wanita itu pun pergi. Sebenarnya Victor bukan ingin menolaknya. Hanya saja dia tak memiliki uang. Jadi seterusnya, dia mulai berpikir tentang cara mencari uang untuk mengundang gadis ini makan. Tapi dengan orang sepertinya, tak ada HP. Semuanya mencurigainya itu hanya candaan. Tunggu sebentar. Jika sampai menyebut HP, Victor sudah memiliki cara. Aku tak ada HP, tapi di bandara ini ada. Setelah itu, dia memberikan bos itu nomor HP dari bilik telepon itu. Victor menunggu hai HP itu sepanjang hari. Akhirnya telepon itu berdering. Dia sudah menunggunya tapi hanya mendapat satu kalimat. Kami sudah mendapatkan orang lain. Dia sudah tiga hari tak bisa makan dengan kenyang dan terjebak di bandara. Tak ada apapun. Berkat dirinya Victor hanya bisa melewati satu dinding. Di dinding itu hanya setengahnya yang dicat. Di sampingnya juga ada semen dan ada peralatan lainnya. Victor tak bisa menahannya. Pekerjaan dia adalah kuli bangunan. Victor keluarkan jaket dan mengangkat papan itu. Dan setelah itu mulai bekerja. Lalu memegang roller cat. Dia baru menoleh dan melihat di belakangnya ada banyak orang. Mereka adalah tim konstruksi di bandara itu. Dinding ini rencana yang setengah bulan mendatang baru akan mulai dicat. Karena satu tim. Hasilnya bagaimana? Dalam satu malam Victor sudah menyelesaikannya. Tapi kualitasnya sangatlah hebat. Victor melihat orang di sekitarnya. Dia pikir sudah membuat suatu masalah. Jadi dimembungkuk dan berbicara dengan mereka. Maaf, saya segera pergi. Bagaimana mungkin pemimpin itu melepasnya? Jangan pergi bekerja samalah dengan kami. Perusahaan ini sangat menghormati kemampuanmu. Setelah sekian hari bekerja kasar seperti itu, Victor tak bisa percaya. Dia sudah mendapatkan pekerjaan. Setelah itu, hal ini dilaporkan ke direktur. Keduanya sudah memiliki konflik. Jadi dia mulai menyusahkan Victor. Kali ini dengan langsung. Katanya Victor memiliki identitas yang tidak jelas. Jadi tangkaplah Victor ini. Tapi, hal berikutnya sangat memalukan. Ketika mereka baru mengkunci Victor, sudah ada orang yang membantunya. Begini. Kemarin ada bos yang menunjungi kondisi dari. Di pihak kamera pengawas ada yang membuat masalah. Orang ini tak bisa berbahasa Inggris. Bilang apa juga tak bisa dimengertinya. Direktur mendengar suara fonetik dari mereka. Itu sangat mirip dengan Victor. Jadi dia mencarinya untuk membantu. Baiklah, sepertinya saya takut itu kamu. Hanya dengan menyelesaikan hal ini, saya akan melepaskanmu. Mendengar pembicaraan orang ini Victor bisa mengerti. Setelah beberapa sesaat dia berbicara, dia juga bisa mengerti sedikit. Orang ini harus membawa dua botol obat. Tapi tak ada rekam medis. Dengan aturan dari bandara, dia harus tinggalkan obat itu di bandara. Tetapi jika tak ada obat ini, dia akan mati. Jadi orang ini baru saja membuat masalah. Dia menjelaskan kepada Victor. Ketika saya membeli obat ini, dokter tak beritahunya tentang hal ini. Tapi direktur tak mendengarkan itu. Dengan gigih tak membiarkannya untuk membawanya. Karena terburu-buru pria itu sudah berlutut. Tapi direktur hanya bisa menjawab, maafkan saya. Dia dibawa. Sedikit Victor memikirkannya. Setelah itu dia tersenyum. Dia berbicara dengan direktur itu. Maaf sebelumnya. Tadi saya salah mendengar. Obat ini bukan untuk ayahnya, tapi untuk kambingnya. Begini, bandara ini memiliki aturan. Jika ini adalah obat untuk hewan. Tak usah memberitahunya. Victor sudah lama ada di bandara begitu lama. Hal ini juga sudah dia ketahui. Jadi pria itu dilepaskan. Dia bersimpatik jadi memeluk penyelamatnya. Tapi Victor memasuki bahaya yang baru. Dia membiarkan direktur malu di depan semuanya. Dendam ini harus dia balas. Dia memberitahu Victor. Hanya perlu saya di sini untuk satu hari. Jangan pikir kamu akan bisa keluar dari sini. Untungnya Tuhan sebenarnya ada. Cerita Victor ini dengan cepat menyebar ke semua staff di bandara. Semuanya mengakui pahlawan ini. Jadi semuanya menunjukkan rasa hormat padanya. Dan tersenyum kepadanya. Mereka akan mengantarnya keluar. Si gemuk mengatakan akan memasukkan Victor pada koper yang bertujuan untuk keluar dari Amerika. Kata si pengantar nasi akan menyembunyikan Victor di dalam mobil makanannya. Tapi tak dengar siapa Victor. Dia memutuskan untuk menunggu. Dia yang gigih tak ingin melanggar aturan. Dia terpaksa harus ke New York. Karena dia memiliki satu perjanjian. Ayah Victor adalah seseorang yang mencinta musik. Sebelum mati ayahnya ingin mendapatkan tanda tangan idolanya. Victor harus mendapatkan tanda tangan itu untuk ayahnya. Tak tahu sudah berapa lama dia di bandara. Suatu hari, si pengantar nasi memanggilnya. Katanya perang sudah selesai. Victor, kamu sudah bisa pergi. Dia pikir dia ini sedang bermimpi. Tetapi semua staf bandara itu mengucapkan selamat pada Victor. Wanita cantik itu juga memberikan Victor sebuah surat pas jalan. Tapi surat ini masih kurang dengan satu tanda tangan satu orang. Itulah adalah direktur. Baiklah, dengan aturan ini. Saya ada tanggung jawab untuk mentanda tangan ini untukmu. Saya tak bisa menolaknya. Tapi kamu jangan lupa, saya bisa menolak orang lain. Pembersih adalah temanmu. Dia akan dipecat. Saya pikir dia memiliki istri dan anak. Staf pengantar nasi itu juga temanmu. Saya pikir dia baru saja menikah. Saya juga akan memecatnya. Jadi kamu pikir dengan sendiri. Victor terdiam. Setelah itu dia keluar ruangan itu. Dia mengucapkan selamat tinggal pada semuanya. Katanya dia harus kembali ke kampung halamnya. Pembersih itu menghinanya. Katanya bahwa Victor itu dipaksa. Kenapa tidak membalasnya? Pergilah cepat. Dasar lemah. Victor bisa menjelaskan apapun. Dia langsung pergi. Tapi situa itu terus menghinanya. Staf di sampingnya sudah tak bisa menahannya lagi. Dia membantu situa itu untuk duduk. Dan setelah itu menjelaskan semuanya. Victor yang duduk di ruang tunggu. Dia tak tahu kenapa. Semua sepam berlari. Semuanya tak tahu apa yang terjadi. Mereka juga ke pintu untuk melihat. Dia melihat seorang pria memegang sapu. Berlari dengan pelan-pelan ke depan pesawat. Dia ingin memakai hidupnya untuk memaksa pesawatnya berhenti. Setelah itu dia tersenyum kepada Victor. Pekerjaan. Saya sudah tak bekerja lagi. Kamu juga pergilah. Victor yang melihat hal itu. Juga terseyum kepadanya. Dia kemudian ditangkap oleh polisi. Di bandara. Semuanya tak bekerja untuk mengikuti Victor. Mereka mengambil harta di itu toko. Dan memberikannya kepada Victor sebagai kado-kado. Semua mengantar Victor ke pintu. Setelah itu melalui radio. Direktur sudah mengatur polisi di pintu itu. Untuk mencegah Victor keluar dari bandara ini. Dia menyuruh polisi untuk mencegah Victor. Satu si gemuk mencegah Victor. Berhentilah. Di depannya adalah New York. Tapi dia harus kembali. Setelah itu dia melepaskan bajunya. Memberitahu Victor sekarang New York sedang bersalju. Di luar sangatlah dingin. Jangan sampai terkena demam. Semuanya harus bersemangat. Victor akhirnya keluar dari pintu itu. Direktur yang marah menghancurkan radio tak berguna itu. Sudah lama pergi. Dan sudah menghilang dalam kerumunan itu. Waktu itu. Film ini pun selesai. The Terminal adalah film yang sangat bahagia. Tom Hanks memainkan segmen komedi dan tak bisa kritik. The Terminal memiliki satu adegan cinta. Antara Victor dan si gadis cantik. Saya tak menyebutkannya. Karena itu sangatlah romantis. Akhirnya mereka sudah di samping satu sama lain. Karena terlalu kesal. Singkatnya seperti itu. Bagi kalian belum menonton film ini saya sarankan untuk menontonnya. Saya akan bilang. Baik bisa maupun tak bisa. Jika ada waktu kosong tontonlah. Baiklah. Cerita hari ini sudah selesai ya. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.